Halo guys, selamat datang di channel Belanjo Dapur Official, bersama saya Chef Peter Glenn. Untuk menyambut Natal, kita ada menu spesial, kita punya tiramisu, tapi dengan modern touch. Jadi, di layersnya kita akan ada ladyfinger, mascarpone krim, lalu akan ada ganache, coffee ganache dengan kalua, dan juga di finishing dengan marble glaze. Oke, pertama kita akan buat ladyfinger. Ladyfinger ini biasanya seperti sponge, tapi dia lebih chewy dan crispy. Oke, kita ada flour, egg white, egg yolk, sugar, dan honey. Oke, pertama-tama kita akan buat meringue, atau french meringue. Pertama-tama kita masukkan egg white ke dalam mixer, dan masukkan sugar 3 tahap. Jadi, jangan langsung masukkan sekaligus, karena kalau sekaligus dia akan berat, nggak akan berkembang dengan baik. Oke, untuk ladyfinger, konsistensi yang kita cari di pembuatan french meringue adalah hard pick. Oke, di sini termasuk dalam soft pick. Oke, jadi kita akan continue sampai dia hard pick, di mana dia akan stiff ke atas ya. Oke, menurut saya sebentar lagi kita akan ready. Oh, ya, kita ready. Oke, ini hard pick ya. Jadi ini the maximum pick. Dan jangan sampai over, nanti dia bisa pecah ya. Oke, lalu step berikutnya, kita akan mencampurkan egg yolk ke dalam meringue. Fold in, kita mau masukkan sedikit demi sedikit. Oke, maksimum 3 kali step. Putar searah jarum jam, oke, dari arah ke jam 6 ke 9, lalu kamu fold ke atas ya. Lalu, step kedua, tambah lagi flour, fold lagi, gently fold in. Oke, mix sampai 80%, kamu fold. Last, fold in. Semakin sering kamu fold, akan semakin banyak udara atau bubbles yang udah kita buat di meringue, akan collapse. Jadi, we don't want that, oke. Jadi, kita harus mencegah meringue-nya dia collapse terlalu banyak ya. Dia harus fluffy, firm, dan banyak udara di dalam meringue mixture. Ini final texture yang kita mau. Untuk buat sponge, lady finger harus seperti ini, dia firm ya. Oke, sekarang kita akan taruh di baking tray, alas dengan parchment paper, ataupun dengan silpat ya. Beberapa trik yang kamu bisa gunakan, bisa oles dengan butter, atau ambil sedikit adonan sebagai lem ya. Glue. Lalu, rekatkan. Make sure dia terekat ya. Lalu, adonan. Kalau kamu lihat, cara saya dari mengeluarkan adonannya dari ujung ke semua arah, supaya lebih mudah buat kita untuk melebarkan mixture kita ya. Supaya nggak banyak meringue yang collapse. Sekarang kita ratakan. Oke, sekarang saya akan bake di suhu yang cukup tinggi, 195 derajat sampai 200. Hari ini saya pakai 195 derajat. Kemungkinan biasanya 10 menit, 12 menit. Tapi, baking time itu hanya guidance, oke. Yang perlu kita lihat tekstur after bake. Oke, saya pasang 8 menit dulu. Oke, nextnya kita akan buat coffee ganache. Jadi, di sini saya buat coffee ganache. Kita ada milk, cream, gelatin yang sudah saya belum. Rasionya 1 gelatin, 5 air. Lalu, saya punya kalua. Kalau kalian nggak mau pakai alkohol, it's okay. Lalu, saya ada butter, unsalted, ya. Coffee bean. Oke, pertama-tama, saya mau infuse coffee bean dengan milk. Yang saya pakai di sini, hot infuse. Jadi, saya akan roast indikasinya sampai dia keluar asap aja ya. Karena, basically, dia kan udah di-roasted. Jadi, kita nggak mau over-roasted. Sudah cukup. Lalu, Oke, lihat color-nya, nice. Langsung brown, ya. Cukup sampai di situ aja. Oke, lalu kita infuse. Wangi coffee-nya udah mulai keluar. Jadi, karena kita pakai hot infuse, dia langsung strong, ya. Keluarnya. Lalu, step yang paling penting juga. Kita mau cover infuse, kita mau steamnya nggak kemana-mana. Jadi, stay inside. Lalu, next, saya mulai melt gelatin. Sepertinya kita bisa cek lady finger yang kita buat tadi ya, di awal. Saya pertama taruh 8 menit. Oh, di sini saya bisa mencium aroma honey, oke. Ini bisa 1-2 menit lagi ya. Oke, sekarang gelatinnya udah saya melt. Yang tadi saya belum, ya. Oke, nice. Honey aroma. Caramelize on top. Fluffy inside. Nanti kita akan transfer ke cooling rack, ya. Kita keluarin dulu. Oke, upside down. Lalu kita unmold dari parchment paper. Oke, nice. Teksturnya, colors-nya ini yang harus dicapai, ya. Sekarang kita mau potong sesuai dengan ukuran insert, ya. Ini akan kita jadikan insert. Di dalamnya akan ada coffee ganas, lalu ada lady finger, lalu cream, lalu lady finger lagi. Jadi, kita akan potong lady finger-nya menjadi dua layer. Di sini saya udah menggunakan plastik. Jadi, waktu nanti kita buat ganas, bisa langsung kita tuang, lalu masukin lady finger-nya, oke. Jadi, kamu bisa potong upside down aja. Oke, pakai bagian dalam. Nice. Oke, sekarang. Permukaannya akan saya buat sedikit lebih rata. Trim. Kamu bisa menggunakan pisau yang sangat tajam atau bread knife, ya. Oke, sekarang. Ganas. Oke, kita lanjutkan. Aromanya sekarang udah lebih strong. Udah lebih flavorful. I can't wait to eat this ganas. Ini pasti akan mild dark chocolate, lalu ada aroma dari coffee yang cukup strong. Untuk coffee-nya kalian bisa pakai coffee dari mana aja, khususnya di Indonesia, sangat banyak varian, ya. Oke, saya saring. Lihat warnanya, nice and brown, seperti cappuccino. Tapi ini rich in flavor, oke. Strong in coffee flavor. Oke, sekarang kita lanjut ke ganas. Liquid. Oke, coffee yang udah kita infuse. Di milk yang udah kita infuse di coffee. Kedalam saucepan. Whipping cream, liquid. Jadi ganas itu basically liquid dan coklat. Oke, ini akan saya reheat. Saya akan panaskan ke 80 derajat atau simmer. Jadi nggak perlu sampai boil. Coklat. Ada dua. Dark dan milk. Kalau kalian prefer dark semua, itu nggak masalah. Oke, simmer. Oke, ini udah mulai simmer. Coklat. Karena coklatnya nggak banyak juga dan kuantiti yang saya buat nggak terlalu banyak. Jadi saya langsung bisa all-in ke sini, ya. Jadi gunakan panas dari pan-nya untuk membantu melt the coklat. Oke. Sekarang kita lihat, coklatnya udah mulai melt. Oke, nice. Look at that. Oke. Nice. Gelatin yang udah di-bloom. Oke, masukin semua. Jadi gelatin ini, karena kita akan buatnya seperti cake mousse base. Jadi dia akan membantu buat set. Akan buat lebih firm. Oke, ini saya mau transfer ke bowl untuk mengurangi panasnya, karena pan-nya masih panas tadi. Oke. Sekarang masukin butter. Oke. Butter dan ada glucose ya. Glucose kita masukin ke dalam. Sekarang kita campur kalua. Saya nggak pakai semua. Saya nggak pakai semua. Saya pakai setengah. Lalu. Insert. Oke. Upside down. Kita pakai bagian flat untuk sentuh sini. Yang bagian kasar di bagian bawah, ya. Lalu kita akan masukkan ke freezer ya. Di sini mungkin 10 menit, 20 menit should be oke ya. Freezer, biarkan dia set. Oke guys, sekarang kita akan buat white glaze. Setelah white glaze, kita akan buat dark glaze. Jadi kita butuh gelatin. Di sini saya udah lelekan. Oke, step-nya kita mulai dari water, sugar, glucose. Yang saya pakai cukup liquid. Karena ada dua jenis. Ada yang cukup kental, ada yang cukup liquid seperti ini ya. Oke. Simple. Kita akan masak. Didihkan. Lalu di kontainer. Coklat. Kita potek aja seperti ini ya. Lalu. Ada namanya neutral glaze. Neutral glaze, kalau bisa kamu pakai yang tanpa flavor. Saya lihat di sini. Jangan lupa diaduk ya. Kalau enggak nanti di bagian bawahnya akan mulai gosong. Karena ini sugar. Jadi kalau dia nggak tercover dengan bagus, dia akan caramelize. Glatin yang sudah di bloom. Oke. Titanium dioxide. Oke, saya pakai hanya sangat sedikit. Oke guys, sekarang udah mulai mendidih. Semua gula yang kalian, yang kita masak itu harus larut. Langsung, kita transfer ke sini. Oke. Sizzling. Oke. Di sini, kita biarkan melt sedikit ya. Kita gunakan hand blender. Low speed dulu. Setelah itu, high speed. Nice. Glazenya, saya cover dengan plastik wrap. Dan dia harus direct contact ya. Jadi, supaya nggak ada skin yang tercipta. Continue ke dark glaze. Dark chocolate glaze. Sama stepnya. Water. Sugar. Lalu, kita punya glukose. Sama stepnya. Pengulangannya sama. Boil. Lalu, emulsify. Di sini saya punya dark chocolate dan milk chocolate. Oke. Lalu, ada gelatin yang sudah saya lelekan. Tadi saya sudah belum. Lalu, dengan microwave. Kita cairkan. Sudah mulai boil. Sudah mulai mendidih. Sugar syrup kita. Lalu, chocolate. Karena base-nya kita dark glaze. Jadi, kita harus pakai dark chocolate. Ataupun dark dan milk. Ataupun hanya dark ya. Lalu, neutral glaze. Yang sudah boil tadi. Langsung kita transfer ke chocolate mixture ya. All in. Oke. Gelatin. All in. Plastic wrap. Jadi, seperti ini. Sekarang kita buat coffee syrup. Ini sangat simple. Basically, sama kayak kamu buat coffee. Oke. Kayak coffee. Cuma air. Gula. Coffee instant. Kalua. Oke. Air. Terus. Semua jadi satu. Kecuali kalua ya. Sekarang ini saya boil. Oke. Sekarang kita akan buat cocoa nips nugatin. Semuanya kalian campur jadi satu di dalam pan. Oke. Sugar. Lalu, milk. Lalu, butter. Lalu, ini akan kita masak. Sampai dia boil. Lalu, masuk nugatin. Di sini, coffee saya udah boil. Udah dissolve. Transfer. Oke. Lalu, nugatin saya siapkan di sini. Cocoa nip ini kalian bisa dapatkan juga di online shop. Oke. Atau toko bahan kue. Dan juga, dipotong. Dicop. Oke. Udah mulai boil. Udah mulai mendidih. Oke. Nice. Cocoa nip. Oke. Kita masak lebih lama sedikit. Sampai dia lebih kental ya. Di sini saya udah siapkan satu tray dengan parchment. Lalu, kita buat seperti disk. Oke. Di sini saya buat dua pieces. Jadi, di oven akan membantu proses caramelization. Dan juga untuk teksturnya dia lebih set lagi ya. Saya udah lagi preheat oven di 190 derajat Celcius. Jadi cukup tinggi dan cukup nggak terlalu lama baking time-nya ya. Last but not least, kita akan buat mascarpone cream. Yang pertama akan kita whip itu adalah whipping cream ya. Kita mau whip, lalu masukin ke dalam chiller ya. Lalu ini akan saya gunakan high speed. Jangan dikocok sampai 100% whip. Kalau kamu lihat punya saya, dia masih soft ya. Saya akan pindahkan ke bowl. Lalu simpan di chiller dulu ya. Jadi ini akan saya simpan sementara dalam chiller. Kita mau temperatur whipping cream kita tetap dingin dan stable. Oke. Di sini kita lanjut ke egg yolk. Kita akan buat patah bomb. Dan kita akan mix dengan sugar solution. Saya punya sugar. Water. Untuk air, biasanya hanya ter-cover dengan rata ya. Pastikan api jangan terlalu besar. Karena kita nggak mau dia sampai caramelize ya. Sesekali kita aduk. Oke. Tapi jangan sampai dia terlalu overmixed. Nanti bisa crystallize ya. Nah, ini ada yang menarik. Saya punya special tools. Special tools ini biasanya kita pakai untuk mengecek temperatur yang kita capai ya. Ini fungsi apa? Kita celupin nanti. Dan tiup. Tapi ini harus hati-hati. Oke. Itu salah satu caranya. Lalu sini patah bomb. High speed. Masukkan sugar boiling. Perlahan-lahan. Dan tempel ke pinggirnya. Oke. Sementara ini masih berlanjut. Saya akan masukkan ke oven. Nugatin tadi. Oke. Seperti yang kalian lihat. Ini udah mulai set ya. Jadi saya masukkan ke oven. Oke. Sekarang kita lihat patah bombnya. Dia udah fluffy. Oke. Double in size. Dan juga udah sampai di ribbon stage. Oke. Apa itu ribbon stage? Biasanya dia tahap di mana konsistensinya bisa dibentuk menjadi ribbon. Oke. Sekarang kita bisa masukkan mascarpone cheese ke dalam patah bomb. Make sure mascarpone-nya dan patah bomb tercampur dengan rata ya. Oke. Silky. Fluffy. Oke. Very nice. Sekarang kita akan fold ke dalam whipping cream. Di sini saya punya gelatin yang udah saya lelekan. Sedikit kita campur ke sini. Lalu kembali lagi ke mascarpone mixture. Oke. Kita mau sedikit ke sini. Tempering lagi ya. Lalu kembali ke sini. Oke. Oke. Sekarang kita fold. Oke. Nice and fluffy. Ya. Hmm. I can smell it's caramelized. Nugatin yang tadi kita buat. Oke. Saya menggunakan cutter yang ada. Oke. Jadi kita akan assemble mascarpone cream-nya ke dalam ring yang udah saya cover dengan plastik wrap ya. Jadi ini sebagai base kita. Lalu coffee yang tadi saya lagi dinginin, kita campur ke luar. Oke. Lady finger. Lalu saya mulai assemble. Lalu saya akan ambil insert yang saya buat tadi ya. Nice. Samping-sampingnya kita tusuk. Supaya gampang di unmold ya. Oke. Oke. Beautiful layer. Ini akan bersentuhan dengan cream. Jadi ini kita upside down. Oke. Seperti ini ya. Oke. Ini di tengah. Sampai dia cream-nya naik sedikit. Lalu next layer. Fluffy. Creamy. Light. Lihat terakhir, saya akan kasih coffee syrup. Oke. Ini ada dua cara. Brush atau... It's okay kalau crumbling. Yang penting dia harus nice dan terrendam dengan baik ya. Lalu kita akan frozen di dalam freezer ya. Oke. Kita akan bekukan selama kurang lebih satu atau dua jam. Oke. Sampai dia betul-betul solid atau bagian luarnya mulai solid. Baru akan kita glaze dengan marble glaze. Setelah dua jam di dalam freezer, dia harus keras ya. Baru bisa kita unmold. Cara unmold kalian bisa menggunakan pisau. Ini saya taruh freezer dulu. Sementara ini saya campur ya glaze-nya. Saya akan gunakan hand blender untuk mencampur glaze. Jadi gerakan ini untuk menaikkan atau mengangkat bubbles yang di bawah untuk ke atas ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kita akan buat marble. Kita akan buat dua arah warna ya. Jadi dasarnya kita cuma mencampur dua warna. Nah inilah menu tiramis sudah. Dari saya yang bisa kalian lihat risipi lengkapnya di Belanja Dapur Official. Jangan lupa dicoba resepnya. Like, comment, and subscribe too. Thank you for watching. And have a Merry Christmas. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati